Pondok pesantren Al-Intikol, Pabuaran, Kecamatan Cianjur mengakhiri masa pembelajaran tahun 2017-2018 ditandai dengan pelaksanaan wisuda atau haflah musyahadah. Kita simak liputan selengkapnya. Awal bulan Juni 2018 merupakan momentum berharga bagi para santri yang telah menyelesaikan proses pendidikan untuk tingkat dinia, ibtida, dan sanawi di lingkungan Pondok pesantren Al-Intikol, Pabuaran, Kecamatan Cianjur. Disaksikan oleh pimpinan Pondok pesantren, Dewan Pendidikan, dan orang tua para santri, pelaksanaan haflah musyahadah berjalan dengan khidmat penuh makna. Yang mengikuti kegiatan haflah musyahadah pada kegiatan musyahadah keempat ini diikuti oleh 25 santriwan dan santriwati. Terkait 5 orang dari perwakilan, orang-orang terbaik dari dinia, dari hampir 170 peserta atau 70 mulia dari dinia. Dan juga 15 orang dari tingkat ibtida, dan 5 orang dari tingkat sarawin. Sementara itu di bagian akhir pelaksanaan wisuda tersebut dilaksanakan penyerahan penghargaan bagi para santri yang memiliki predikat terbaik di tingkatannya masing-masing. Disuda ini bukan berarti selesai belajar, bukan berarti selesai berjuang. Ini adalah parut-parut. Dan di dalam arti ini adalah untuk memberikan suatu dorongan atau konsumsi untuk ke depan yang menyelesaikan sejujurnya. Di sini aku belajar dengan pesantren dan lain-lain. Tapi kalau berjalan, memang hadapan kami mereka itu. Dengan selesainya pendidikan yang telah ditempuh selama 3 tahun ini, diharapkan para alumni dapat menerapkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Iman Sulaiman, Untuk Lintas Janjur. Iman Sulaiman, Untuk Kristus. Terima kasih.